Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimah Sade dari Akademi Kripto. Di video kali ini, kita akan secara spesifik membahas mengenai apakah semua orang jenius di bull market. Well, pasti kalian sering mendengar pernyataan ini. Kenapa perlu belajar kripto? Kalian beli apapun aja ketika bull market itu selalu untung. Jangan mau dibohongin influencer-influencer. Well, apakah kalian sering mendengar pernyataan-pernyataan tersebut? Dan apakah pernyataan-pernyataan tersebut itu benar? Menurut kami pribadi, pernyataan-pernyataan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Kenapa demikian? Karena memang trading merupakan aktivitas dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Menurut penelitian, ditunjukkan bahwa hanya 3% trader yang berhasil. Sementara 97% pelaku pasar lain yang melakukan kegiatan trading itu selalu gagal. Banyak pula mereka yang memperoleh keuntungan selama bull market, tapi tidak bisa merealisasikan keuntungan mereka. Jadi mereka membeli suatu aset tertentu, dan harga aset tersebut naik dengan signifikan, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Sehingga profit mereka itu juga hangus selama memasuki bear market. Itulah mengapa trading membutuhkan suatu skill set khusus. Karena secara khusus kita harus tahu ya apa yang dibeli, kemudian membeli berapa banyak, dan kira-kira kapan harus keluar. Karena banyak sekali kasus dari cycle tahun 2018-2021 mereka, portfolio all-time high-nya itu naik ratusan kali lipat. Tapi karena mereka tidak tahu kapan harus exit, dan bagaimana strategi exitnya, akhirnya mereka mengembalikan lagi profit yang mereka miliki ke market. Sehingga sama saja, 2 tahun bull marketnya sia-sia. Bahkan data dari Bank of International Settlement mengungkapkan bahwa 50% lebih crypto trader para retail ini mengalami kerugian investasi selama tahun 2022. Sehingga melalui pemaparan di atas, teman-teman pasti memahami bahwa memang trading, especially trading crypto, itu tidak semudah yang teman-teman pikirkan. Teman-teman harus memiliki knowledge tertentu, supaya teman-teman bisa merealisasikan keuntungan di masa bull market yang akan datang. Jadi kira-kira knowledge apa saja yang harus teman-teman miliki, dan kira-kira kenapa meskipun di bull market, teman-teman tetap harus mempelajari suatu skillset tertentu. Terutama melihat keadaan market crypto yang ada sekarang. Pertama, karena terlalu banyak aset crypto yang beredar, kita tidak bisa memukiri bahwa perkembangan teknologi blockchain menambah jumlah developer blockchain. Sehingga banyak sekali proyek altcoins beredar di pasaran, yang mana jumlahnya ini sangat signifikan dibandingkan cycle-cycle sebelumnya. Dimana mungkin di tahun 2018, ketika teman-teman hanya ada puluhan altcoins di checks atau centralized exchange, teman-teman tinggal tutup mata, membeli 1-2 coin dan pasti untung. Karena memang pilihannya sangat sedikit. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, teknologi blockchain semakin berkembang, sehingga banyak sekali altcoins yang beredar di market. Bahkan dari data terakhir, ditunjukkan bahwa lebih dari 22 ribu altcoins yang terdaftar. Itu yang terdaftar ya. Jadi yang tidak terdaftar, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang terdaftar. Maka dari itu, ketika teman-teman melakukan suatu pilihan, aset mana yang harus diinvestasikan, itu tidak semudah cycle-cycle sebelumnya. Karena memang terlalu banyak coin yang beredar. Jadi cycle baru, narasi baru, coin baru, investor baru, keadaan baru, market participant yang baru. Sehingga teman-teman juga perlu strategi baru, skillset baru, supaya bisa memenangkan bull market yang akan datang. Memilih 1 dari 20 itu mudah. Tapi kalau memilih 1 dari 20 ribu, itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi kalian harus meningkatkan knowledge kalian mengenai crypto apa yang akan kalian beli. Kedua, melakukan entry membutuhkan timing khusus. Ya, karena kita sudah menjelaskan ya, banyak sekali narasi, banyak sekali sektor, banyak sekali coin baru, sementara likuiditas dan juga capital di market crypto itu terbatas. Jadi tidak mungkin semua narasi jalan berbarengan, semua sektor bergerak bersamaan, itu tidak mungkin terjadi. Jadi selalu ada suatu rotasi dari narasi ke narasi, dari sektor ke sektor, yang mana ketika sektor A bergerak, pasti sektor B tidak bergerak. Dan kemudian ketika sektor A sudah berhenti bergerak, sektor B mungkin bergerak. Dan seterusnya. Sehingga atas dasar hal tersebut, teman-teman perlu membuat suatu naratif kalender, seperti yang kita buat, dan kita publish dari tahun lalu. Dimana disitu dijelaskan, bahwa naratif yang possible terjadi di Kisatu 2024, itu adalah narasi special computing, dan juga artificial intelligence. Dan memang terbukti, bisa teman-teman cek sekarang Kisatu 2024, semua coin dengan narasi special computing, dan juga narasi artificial intelligence, mengalami kenaikan berkali-kali lipat. Dan hal ini sudah kita sampaikan sejak tahun yang lalu. Itulah pentingnya, teman-teman membuat suatu naratif kalender, dan juga teman-teman tahu ya, membuat suatu estimasi. Kapan naratif ini berjalan, dan kapan saya harus melakukan entry terhadap naratif tertentu. Karena memang sayang ya, kalau teman-teman masuk semuanya, over diversification, kapitalnya nggak karu-karuan, ngebarnya di mana-mana, itu teman-teman tidak akan memiliki growth portfolio yang optimal. Jadi, fokuskan ke satu dua dulu, baru setelah itu, teman-teman melakukan loncat-loncat, naratif ke naratif yang ada selanjutnya. Untuk exponentially grow your portfolio. Ketiga, teman-teman harus tahu, kapan harus melakukan exit. Jadi, sebelumnya kita sudah ungkapkan, kapan harus entry, di sini kita juga ungkapkan, kapan harus exit. Jangan sampai bisa masuk, tapi nggak bisa keluar, ya itu bahaya. Karena memang profit itu menjadi profit ketika teman-teman realisasikan. Artinya apa? Ketika teman-teman membeli suatu koin, dan memperoleh keuntungan on paper, itu baru bisa menjadikan keuntungan yang sesungguhnya ketika teman-teman melakukan penjualan. Dari aset yang kalian beli. Jadi, jangan sampai kamu beli, harganya naik, terus kamu biarin. Kamu pasti akan mengembalikan profitmu ke market. Itulah pentingnya, teman-teman mempelajari analisa teknikal, dan juga melakukan analisa sentimen, tentang adanya suatu potensi perubahan pasar dari bull market ke bear market. Karena ketika teman-teman tidak tahu, kalau Bitcoin ini sudah di top cycle, dan teman-teman terus membeli altcoins, yang ada justru teman-teman memperoleh kerugian, karena market akan transisi dari bull market ke bear market. Dan teman-teman juga harus menyadari, bahwa tidak ada narasi yang abadi. Sama seperti bisnis. Bisnis about momentum. Begitu juga di market kritum. Jadi, tidak ada narasi yang lebih dari 4 bulan. Setiap 2-4 bulan, itu narasi selalu silih berganti. Jadi, teman-teman gunakan analisa teknikal, dan juga analisa sentimen, untuk mengetahui kapan harus exit the market, kapan harus menjual aset yang kalian miliki. Keempat, hal yang tak kalah penting, harus mengetahui portfolio sizing, dan portfolio management. Jadi, teman-teman percuma nih, kalau udah tahu apa yang dibeli, kapan harus masuk, kapan harus keluar, tapi teman-teman nggak tahu, harus masuk berapa banyak. Karena kesalahan pemula, seringkali mereka melakukan all-in, atau membeli satu aset, dengan keseluruhan modal yang mereka miliki, lalu mengalami kerugian yang signifikan. Sehingga mereka kehilangan seluruh modal yang dimiliki. Jadi, jangan sampai hal itu terjadi. Teman-teman belajar dulu, apa itu perbedaan market spot, dan juga derivatif, dan juga bagaimana portfolio sizing, ketika teman-teman trading spot, dan ketika teman-teman trading future. Berapa banyak yang dirisikokan, berapa banyak jumlah trade yang harus diambil, dan besaran cut loss, dari masing-masing size yang teman-teman isi. Karena memang keberhasilan trading, dan juga investing, sangat dipengaruhi oleh money management, dan juga portfolio allocation, yang teman-teman lakukan. Jangan sampai melakukan kesalahan, dan menerima kerugian yang signifikan. Jadi itu empat alasan, kenapa nggak semua orang itu juga jenius di bull market. Teman-teman juga tetap harus tahu, apa yang dibeli, timingnya seperti apa. Mungkin overall, semua market ini akan bergerak naik, tapi balik lagi pertanyaannya. Kamu beli apa, dan naik berapa. Jangan sampai, karena kamu merasa arogan, merasa overconfidence, dengan yang kamu beli, asal beli apapun, itu naik. Tapi kamu mendapat keuntungan yang nggak signifikan, cuma dapat 20% year to date. Padahal ada teman kamu, yang belajar narrative trading, meningkatkan knowledge mereka tentang crypto, mempelajari money management, dan meningkatkan aset mereka, sampai 20 kali lipat, dalam waktu satu tahun. Jangan jadi arogan, karena merasa ini bull market, dan tetap belajar, ke berbagai sumber, yang bisa kalian percaya. Saya Kalimah Sada, dari Akademi Crypto, sampai berjumpa, di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!